Diambil sebagian, tinggal sebagian. Enggak usah dicaci. Wama jana minal ulama. Hom Rijal. Nah, Nur Rijal. Dia laki-laki. Kita pun laki-laki. Kalau mereka ditabiin Rijal, lantas kita yang bukan tabiin misalnya, dan ilmunya bahkan jauh daripada itu, maka enggak pantas sebut Rijal dalam bidang keilmuan. Mungkin Hom Rijal wa'ana sobi. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kalau kita mengamati dari setiap pernyataan dari Panji Gumilang, di mana orang ini tidak ada henti-hentinya menjadi pembahasan publik. Dan di sini, memang dari awal saya mendengar ketika dia selalu mengucapkan, Hom Rijal wa'ana Nur Rijal. Seolah-olah para sohabbar itu orang laki-laki, para imam masyab itu orang laki-laki, para tabiin itu laki-laki, dan siapa namanya Panji Gumilang itu juga seorang laki-laki. Jadi, di dalam berpendapat, itu boleh bersaing. Boleh berbeda pandangan. Di dalam Ihya Ulu Muttin. Bab al-ilmu wal-ulama. Ditanya lah bagaimana ulama su' itu. Tak panjang lebar. Apa kata imam gua ikhya Ulu Muttin. Maja'ana minallahi wal-rasul fa'alal ayni wal-ra'os. Apa yang datang dari Allah dan Rasulnya? Alal ayni wal-ra'os. Tak telan, bulat-bulat. Ndaseh, lansikileh. Maja'ana minas sohabah. Apa datang dari sohabat? Nak khudbaat, nak trukbaat. Diambil sebagian, tinggal sebagian. Enggak usah dicaci. Wa maja'ana minal ulama. Hom Rijal, nah nurigal. Dia laki-laki, kita pun laki-laki. Dan ini, teman-teman, menjadi suatu syubahat. Yang dimana apabila banyak orang yang mengaku Rijal. Dan menyamakan dirinya dengan Rijal-Rijal yang ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Yang mereka dididik langsung oleh Nabi Muhammad. Hidup langsung dengan Nabi Muhammad. Dan tentunya, derajat mereka jauh berbeda dengan kita. Sangat jauh-jauh berbeda. Dan tiba-tiba, ujuk-ujuk orang di akhir zaman. Seperti Panji Gumilang, mengucapkan. Hom Rijal, wanah nurigal. Dan ini pernyataan yang tidak tepat. Dimana dia menyamaratakan semua golongan. Dia berusaha untuk menaikkan derajatnya setara dengan Tabi'in. Atau kepada iman madzhab. Begitu. Dan ini juga telah dibantah oleh Ustaz Adi Hidayat. Dimana Ustaz Adi Hidayat memberikan penerangan tafsir. Dari kalimat, Hom Rijal, wanah nurigal. Baik, coba kita dengar seperti apa pernyataan atau tamparan dari Ustaz Adi Hidayat. Mengenai statement dari Panji Gumilang. Hom Rijal, wanah nurigal. Mereka Rijal, maksudnya apa? Rijal itu, jama' dari kata rajul. Artinya, sosok yang sudah kuat. Kalau dalam bab ilmu, kuat. Punya kemampuan menganalisis. Punya kemampuan menyimpulkan. Punya bekal ilmu yang sangat luar biasa. Sehingga memahami dengan sempurna. Suai dengan kepakarannya. Dan bisa mengambil keputusan. Maka, Imam Buh Hanifah mengatakan, Hom Rijal, kalau mereka punya kemampuan seperti itu. Wanah nurigal, kita pun sama-sama punya kemampuan. Tapi yang dimaksud itu, Abu Hanifah itu levelnya sama. Bukan beda level. Coba sekarang, dari pengertian kelompok misalnya. Jadi kan semua ulama menafsirkan demikian. Satu, Imam Buh Hanifah itu kan tabi'in. Beliau itu berjumpa dengan sahabat Anas bin Malik. Jadi beliau menilai level yang sama. Ya, dalam komunitasnya. Kalau mereka tabi'in, saya pun tabi'in. Gitu lah. Kalau mereka hafal Quran, saya pun hafal Quran. Kalau mereka paham fikir, saya pun paham fikir. Nah, ilmu yang mereka miliki, saya juga punya itu. Jadi levelnya setara di sini. Itu yang dimaksud. Hum Rijal, Wanah Nur Rijal. Jelas ya? Jadi ada kestaraan dalam bab keilmuan. Ada kestaraan dalam satu generasi. Nah ini, kalau mereka ditabi'in Rijal. Lantas kita yang bukan tabi'in misalnya. Dan ilmunya bahkan jauh daripada itu. Maka nggak pantas disebut Rijal dalam bidang keilmuan. Mungkin, Hum Rijal, Wanah Sobi. Ya, Hum Rijal, Wanah Nur Sibian. Ya, mereka itu udah pakar, udah jauh ilmunya dan sebagainya. Kita itu masih meniti. Seperti bayi, masih merangkak, masih meniti. Maka nggak bisa kemudian level kita disamakan dengan mereka. Kalau mereka bisa beristihahat, mereka mujtahid mutlak, maka kita pengikut. Karena itu dalam konteks yang sudah diatur, sudah pasti. Hudbah Jum'at begini. Nyusun Sab begini. Keterangan ulama mujtahidnya seperti ini. Hadisnya jelas, ayatnya sangat terang sekali. Maka kita yang nggak se-level dengan mereka. Udah, ikutin. Takamnya begitu. Nggak bisa dengan mengatakan, wah ini madhabnya uah. Nggak boleh begitu. Wah, sesuai dengan pemikiran. Kita nggak terbatas. Yang ini menyalahi misalnya, kestaraan jenera. Itu kan pemikiran Anda. Dan setiap orang punya pikiran akan berbeda. Kalau agama ini diperaktikan dengan pandangan masing-masing, maka ada berapa banyak versi yang akan didapatkan. Justru Allah memberikan rahmat kepada kita. Dengan sesuatu yang sudah terjaga. Manhaj dan madhab untuk kita memilih yang sesuai kemudahan. Tapi pakemnya telah diatur untuk menjaga ketertiban umat ini dalam menyembah Allah dalam beribadah sekaligus. Menjaga orisinalitas agama ini sekaligus menunjukkan kebenaran Islam yang dengan itu berpeluang setiap hamba, mengenal Allah lebih dekat, dan berpotensi menjadi taat dan pulang dalam keadaan khusus khatima. Jadi itulah madhaj, itulah madhab. Dalam konteks beragama, kita harus menempatkan dengan cara yang baik. Kalau mau ditarik ke konteks yang lain, sesuai kepakaran, boleh-boleh saja. Misal, saya ingin mengikuti madhabnya Pak Habibie dalam membuat pesawat. Boleh. Kalimat itu boleh. Karena Pak Habibie kan punya cara pandang, punya pilihan, kepakaran di bidang A. Anda pengen ikuti, boleh. Madhab dalam pembuatan pesawat. Khususnya misalnya di tentang saya pesawat dan sebagainya. Boleh saja. Sesuai dengan bidangnya. Tapi jangan Anda tempatkan misalnya. Mohon maaf, pandangan-pandangan Pak Habibie misalnya di tempat yang lain. Misal, Anda mau bikin handphone, lalu Anda katakan mau ikut madhabnya Pak Habibie yang nggak nyambung. Beliau itu bikin pesawat yang handphone yang lain. Ya demikian. Apalagi kalau ditarik dalam konteks beribadah, dalam konteks keagamaan. Ada seorang hebat orasinya. Bagus, Kak. Retorikanya dan sebagainya. Tapi belum tentu memahami konstruksi hukum agama. Jangan tarik. Saya ikut madhabnya beliau. Cara berpikirnya nggak bisa dibawa untuk konteks memahami agama. Karena beda. Beda, teman-teman sekalian. Hati-hati. Hati-hati. Sekali lagi ya. Sepeda punya jaka sembung. Beda, bung. Jadi nggak sama ya. Hati-hati. Ini tidak sama. Karena itu jangan kita sekali-kali mengambil satu kesimpulan dengan logika yang melompat. Dan itu bisa berpotensi disalahpahami. Sudah pahamnya salah. Salah memahami. Dan berpotensi juga orang salah kemudian karena mengikuti pemahaman yang keliru itu. Karena itu berpikir yang saya kira yang rasional. Yang cerdas. Dan lebih daripada itu kita berlindung, bermohon pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari berbagai macam hal-hal yang memungkinkan kita bisa terjebak pada pengambilan kesimpulan yang salah. Atau bersikap yang tidak tepat. Sekaligus juga kita saling mendoakan. Menjaga. Tidak mencela. Tidak menghukumi orang-orang lain sekalipun salah kemudian mencelanya. Tidak. Yang diajarkan oleh Islam adalah bagaimana melapangkan hati kita untuk mendoakan. Kemudian menyampaikan argumentasi dengan cara yang benar. Dan selanjutnya ya. Tawakal Allah. Nah itu adalah pemaparan dari Ustadz Adi Hidayat. Dimana beliau sangat detail, sangat klopit. Dimana beliau sangat komplit di dalam menjelaskan suatu perkara, suatu isu. Sehingga kita bisa mendapatkan suatu kesimpulan yang sangat luar biasa. Dari beliau. Tetap di sini teman-teman. Saya sebagai seorang muslim. Apabila belum diadakannya debat ilmiah. Dan hanya berperang argumen di media sosial. Maka ini tidak akan ada ujungnya. Tetapi di sini harus benar-benar MUI harus peduli teman-teman. Nah tindakan yang paling tegas adalah mengadakan dialog ilmiah. Karena kalau kita tidak mengadakan dialog ilmiah, tidak akan kelar-kelar ini urusan. Karena pihak ulama dari Indonesia, terkhusus yang ada di pusat, itu harus berani mengadakan suatu debat ilmiah. Kalau tidak diadakan debat ilmiah, maka akan terus bergulir ini faham-faham yang tidak jelas ini. Kita akan mendiamkan kesyubhatan. Sedangkan mereka, meskipun kita tegur melalui media sosial, mereka tidak berhenti. Mereka tidak bertawabat. Tetapi malah tetap dan selalu menjalankan ibadah dengan cara faham-faham mereka sendiri. Begitu. Sudah tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan kita yang mendiamkannya, meskipun kita menasehati orang, Oh itu salah loh Al-Zaitun loh. Benar mereka salah. Tetapi kalau kita tidak menyuarakan agar mereka ditegur langsung, diadakan debat ilmiah, jangan seperti Departemen Agama kemarin, datang ke situ cuma untuk ngangguk-ngangguk. Itu bukan jelas untuk memberikan bantahan. Tetapi mereka ke sana untuk membenarkan. Ini yang sangat disayangkan, teman-teman. Ini yang seharusnya tidak terjadi. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman. Jadi, tetap kita tunggu dan kita viralkan agar cepat atau lambat diadakan debat atau dialog antara Al-Zaitun dengan ulama-ulama di Indonesia. Terkhusus Muhammadiyah dan Nadatul Ulama. Itu keinginan dan narasi yang saya bangun di setiap video saya. Saya repress. Semoga video ini tersebar luas dan bisa sampai kepada orang-orang yang memiliki pengaruh untuk mengadakan atau membuka forum debat ilmiah antara Al-Zaitun dengan ulama Indonesia. Salam. Terima kasih.